Intro Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. N. Z. D. Abdan Bersama Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Haim Ali Pikri melakukan kunjungan kerja sekali usilat rahim dan pembinaan di MTSN 2 Mataram Sebagai tuan rumah, sumber hadir dalam kata pengantarannya menyampaikan terima kasih yang mendalam Atas kunjungan kerja, kekanwili dan kabit pendidikan madrasa ke MTSN 2 Mataram Disampaikan sumber hadir, MTSN 2 Mataram memiliki tenaga pendidik dan non-pendidikan sejumlah 56 orang Dengan jumlah siswa 680 rombol 8 kelas Sumber hadir yang sebelumnya menjadi Kepala Madrasa di MTSN 3 Lombok Barat ini menggunakan prinsip manajemen semua Kecil tapi bersama-sama, gotong royong, mengumpan amanah yang besar Insya Allah akan menjadi ringan, ungkap sumber hadir Madrasa yang memiliki motor lokal perikanan air tawar ini berdekat untuk menjadi salah satu madrasa model Unggul dalam bidang akademik dan non-akademik Salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai madrasa unggul adalah melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga bimbingan belajar di Kota Mataram Sementara kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat M. Zaidy Abdad mengawali sambutan dan pembidaannya Menyampaikan berbagai tupuksi dan program Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat Disampaikan Zaidy bahwa tupuksi dikemenang sangat kompleks Memenuhi hampir semua unsur kehidupan Mulai dari sebelum melahir sampai kematian Pernikahan sampai perceraian, persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan Seiring perkembangan zaman regulasi, IPTEC, penduduk santan yang awalnya hanya belajar agama Kemudian mengikuti regulasi dan melakukan penyesuaian kurikulum Mulailah ada pelajaran IPA, IPS, Bahasa Inggris, Matematika, juga teknologi informasi Jadi lulusan madrasa diharapkan memiliki kemampuan agama dan IPTEC yang mampuni Untuk dapat menghasilkan lulusan yang menghani agama dan IPTEC dengan baik Dibutuhkan guru memiliki kompetensi memadai, profesional, inovatif, dan kreatif Lebih-lebih, pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID-19 Seperti sekarang ini, dibutuhkan kreatifitas lebih untuk bisa menjadi pembelajaran Menjadi lebih menarik, tepat guna, dan tetap berkualitas Semua itu bisa dilakukan dengan mengumpuk kebersamaan Bukan tak kebersamaan, itu merupakan modal awal untuk meraih kemajuan Seperti ungkapan yang menyatakan tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan Itu tulis ini Kakak Nwiri yang juga seorang akademisi ini berpesan kepada kepala madrasa Untuk melakukan mapping potensi, minat, dan bakat jiswa Untuk diarahkan dibina secara profesional Sesuai dengan minat dan bakat jiswa Sehingga ke depan MTS N2 Mataram dapat menjadi role model unggul bagi madrasa lain Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!